Jamaah o jamaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin kita masih di Islam Itu Indah Dan buat jamaah yang baru bergabung Hari ini kita sedang membahas tema Mandi sunnah yang mendatangkan pahala Tadi sebelumnya ada gimmick, jatuh pingsan Terus bangun lagi, itu pura-pura Karena mau praktek Jangan di aminkan Indonesia loh yang nonton Tapi biasanya kalo emang pingsan itu harus ditolongin Tapi saya tuh panik kalo ada yang gitu Jatuh pingsan, saya panik Enggak Ustadz Iya bener itu dia, tapi enggak Itu cuma pura-pura, najamaah aku mau nanya Kalo misalnya tadi tuh pingsan beneran Kata Ustadz Syam harus mandi beneran loh Enggak boleh enggak loh, bener kayak gitu Ustadz Caranya gimana Ustadz Syam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Soni serta guru-guru kami yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama menyimpulkan Bahwa setidaknya ada 17 mandi Sesuai dengan syariat dalam Islam Diantaranya tadi mandi setelah mandikan Jenazah, kemudian Mandi setelah Ketika masuk Islam misalnya Atau mandi sebelum melaksanakan ibadah Salat Jumat Termasuk diantaranya Mandi setelah sadar dari sakit Yang dimaksud adalah sadar dari pingsan Sebagaimana dalil naqli Yang pernah dialami oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika beliau sedang sakit Parah dan ini adalah sakit Menuju kematiannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tempat yang tinggi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sedang sakit Sampai tidak sadarkan diri di rumah Ibunda Aisyah Dengan lemah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tersadarkan dari pingsannya Langsung yang ditanyakan adalah Apakah para sahabat sudah mengunaikan solat Apakah ini sudah lewat waktu Isya Maka Ibunda Aisyah mengatakan Menjawab Belum Wahai Rasulullah Mereka menunggumu Untuk mengimami mereka Mereka menunggumu di masjid Maka Nabi meminta Untuk disediakan bejana Air Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Mengguyurkan air tersebut Ketubuhnya Atau mandi Lalu setelah mandi Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pingsan lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika pingsan lagi Tersadar lagi Langsung nanya lagi Apakah para sahabat Ku sudah mengunaikan solat Maka Ibunda Aisyah Menjawab Belum Ya Rasulullah Mereka masih menunggumu Di masjid Maka Nabi meminta lagi Air Di dalam bejana Untuk mandi Membersihkan dirinya Agar semangat Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pingsan lagi Setelah itu Lalu ketika tersadarkan Nabi bertanya kembali Kepada Ibunda Aisyah Apakah para sahabatku Sudah mengunaikan solat Apakah umat muslimis Sudah mengunaikan solat Wahai Aisyah Maka Ibunda Aisyah Menjawab Belum Ya Rasulullah Mereka masih menantikanmu Di dalam masjid Maka Subhanallah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Akhirnya meminta air lagi Dalam bejana Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mandi Lalu berangkat ke masjid Dan berdiam diri di masjid Subhanallah Lihat bagaimana Seseorang yang Sudah dijamin Masuk surga Tapi sebegitunya Mau solat Subhanallah Sebegitunya agar ia semangat Untuk kembali Beribadah solat Untuk kembali Menunaikan kewajibannya Sebagai Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka dari sini Kita mengambil pelajaran Bahwasanya Orang yang sedang sakit Atau tidak sadarkan diri Ketika ia terbangun Maka disunahkan Untuk mandi Sebagaimana bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang terbangun Atau tersadarkan Dari pingsannya Beliau Langsung meminta air Bahkan Tiga kali Beliau mandi Ya pada saat yang sama Pingsan bangun Mandi Pingsan bangun mandi Pingsan bangun mandi lagi Maka Subhanallah Ini sesuatu Untuk mengembalikan Kesadaran Mengembalikan semangat Yang mungkin sudah Hampir hilang tadi Karena turun Karena penyakitnya Makanya dalam Al-Quran disebutkan Ba'dan aku la'udhu Billahi minasyaitanirrajim La taqrabu salata wa antum sukarah Hatta ta'lamu ma ta'kuluna Walajunuban illa abiri sabirin Hatta tautasilu Kita diminta mandi Sampai sadar Apa yang kita ucapkan Disebutkan Ba'dan aku la'udhu Orang yang junub Orang yang mabuk Orang yang tidak mengerti Apa yang dia ucapkan Artinya tidak sadarkan diri Mereka diminta Untuk mandi oleh Allah SWT Untuk mengembalikan kesadaran dirinya Orang habis pingsan itu kan lupa Ini sudah sholat belum ya Sudah sholat belum ya Sudah sholat belum ya Maka Subhanallah Mandi ini untuk membangkitkan semangat Wallahu ta'ala Masya Allah Berarti manfaatnya untuk membangkitkan semangat Iya kan mau sholat Karena mau sholat Dan juga kalau kita lakuin Dapat pahala Karena sunahnya Betul mengembalikan kesadaran Kesadaran Terima kasih Sasyam Untuk penjelasannya Kalau itu kan mandi selah pingsan Kalau ini mungkin untuk Para perempuan ya Jama'ah yang ada di rumah ya Mandi setelah istihadoh Darah istihadoh Darah istihadoh Katanya kalau setiap ada darah istihadoh itu Setiap mau sholat Harus mandi lagi juga Nah itu seperti apa Ustaz Baik Ijin Habib dan Ustaz Saham Dan kepada semua jama'ah yang lagi nonton Semangat Untuk memperbaiki diri Semangat untuk menjalankan Ajaran agama Semangat untuk Membersihkan dirinya Kebersihan itu Sebagai daripada iman Allah menyukai orang yang Membersihkan diri Bertobat Itu luar biasa Jadi kalau mau dicintai oleh Allah Ayo Sama-sama membersihkan diri Nah kaitannya dengan Darah istihadoh Apa itu? Darah Yang bukan darah haid Iya Tunggu dulu Yang mana nih? Gimana nih kalau keluar dari istihadoh ini? Nah ini terjadi Ketika Maaf maaf Saya pinjam kata-kata ini Yang sebenarnya tidak pantas Kami bicarakan Tapi karena ini tidak ada ilmu Kami bicarakan ini Bagusnya yang membahas ini adalah Perempuan Wah Tapi karena ini demi keselamatan Demi kebaikan Bahwa Karena ini pelajaran Viki Demi kebaikan kita Kalau ada wanita yang halangannya Kok lama banget? Nah Berarti kelamaan itu Ayo Sekarang mandi junub aja Kemungkinan itu adalah darah istihadoh Iya Dimungkinkan itu darah istihadoh Satu Karena sudah lewat masa kebiasaan Biasanya dia halangan berapa hari ya? Seminggu Seminggu Apal ya Apal Aku catet Kok kayak ngatet ya? Seminggu Seminggu Kalau biasanya seminggu Maka keluar dari lewat seminggu Dari kebiasaan Berarti itu sudah bukan darah haid lagi Tapi darah istihadoh Kalau begitu mandi Karena ada kewajiban salat Batasnya berapa sih sebenarnya? 15 hari Kalau lewat dari 15 hari Itu sudah jelas darah istihadoh itu Dari penyakit 15 hari Nah Yang pertama dilihat dari kebiasaan 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 yang kedua Pokoknya kalau lewat 15 hari Pokoknya itu sudah darah istihadoh Artinya harus mandi Kenapa? Karena ini adalah Ada kewajiban yang tidak bisa Karena aku kan lagi halangan Lagi halangan Halangan lama banget Masalah halangannya lama banget Jangan-jangan bukan darah haid lagi nih Darah istihadoh Berarti harus dilangkan Dibersihkan Mandi Mohon maaf Harus pakai Yang menahan Supaya keluar Oke Ya itulah namanya Kembalut Ya itu Apa namanya? Kembalap Jadi ditahan Kemudian salat Jadi itu dianggap luka Dianggap darah Darah yang mengalir Jadi tetap ditutup Baru salat Karena ada kewajiban Kemudian Jadi setiap Salat Masih ada Bersihkan mandi Bersihkan mandi lagi Ya boleh Harusnya seperti itu Najis Karena untuk menghilangkan najis Menghilangkan hadas Karena ada dua maksud di sini Ada yang menghilangkan hadasnya Ada yang menghilangkan hadasnya Ada yang menghilangkan najisnya Kalau hadasnya adalah mandi Ada sebesar Ada sekecil berudu Kalau najis Dihilangkan Dengan mandi Ya 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 Darah itu ada macam-macam Ada darah head Ada darah istiado Ada darah nifas Ya Darah nifas itu keluar Habis lahiran Kalau aku juga ada darah Darah muda Bersemangat Bergejolak Apa perbedaan orang tua Sama orang muda Apa? Kalau orang muda itu Darah muda Orang tua Ciri-cirinya Darah tinggi Bener Bener Terima kasih Ustaz Tolanda Untuk berbeda saja Yuk kita lanjutkan lagi Jamai ada di rumah Apa lagi? Kalau orang muda dan orang tua Apa? Kalau orang muda Bau parfum Bau parfum Orang tua? Bau minyak angin Oh iya bener Bau minyak angin Jangan maaf Sekarang ini mengenai perempuan lagi Oh maksud ente Ustaz Maulana udah tua Enggak perlu dijelaskan Aku punya sama Habib Ada tiga pertanyaan Habib Habib Ada tiga pertanyaan ya Habib Yang pertama adalah Katanya kalau kita Gerhana Kita ada mandi gerhana juga Gitu Nah yang kedua katanya Gerhana bagus Untuk ibu yang lagi hamil Gitu Nah yang ketiga Hubungannya apa Habib Oh ibu hamil dengan gerhana Ya akhir Aku mau penjelasannya Habib Bismillahirrahmanirrahim 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 Di dalam kitab Tidak ada azan dan ikamat Tetapi adanya adalah takbir Bertakbir Bertakbir Dan juga baru Sholatlah kamu Ketika ada gerhana tersebut Maka berdoa lah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Minta akan keselamatan Dan keridoannya Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa gerhana itu Terjadi Maka lebih besar Radiasinya dan lain sebagainya Oleh karena itu berdoa lah Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar terjaga dan terlindungi Kalau ditanya Apa sih hubungannya Ditanya nih Apa hubungannya sama ibu hamil Tidak ada hubungannya Tidak ada hubungannya Dalam hadis Tidak ada hubungannya Apapun dengan wanita hamil Tetapi Takut menjadikan bahaya Kalau bisa gak boleh keluar Tapi bukan hanya ibu hamil doang Yang gak boleh keluar Semuanya gak boleh keluar Untuk hati-hati Karena takutnya radiasi Dan jangan juga Dilihat secara mata Dengan mata telanjang langsung Karena berbahaya Yang bagus adalah Bertakbir Dan sudahnya Rasulullah As-salatu jamia As-salatu jamia Solat berjamaah Bersama-sama Ikuti solat Sunnah gerhana tersebut Dan juga apa lagi Bersodakoh Tadfa'ul bala As-sodakoh tadfa'ul bala Sodakoh bisa mencegah Daripada bala Wabah dan musibah Dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah Jadikanlah gerhana ini Satu kebaikan Dan jadikanlah gerhana ini Adalah merupakan Dengan salah satu Kendak dan keriduanmu Ya Allah Dan jadikanlah datangan ini Bukan satu masalah Penyakit dan lain sebagainya Jadi berdoa kepada Allah Agar keselamatan Terus kalau ditanya Mandi-mandi yang lain Kalau mandi Dengan tujuannya Membanggakan sesuatu Membesarkan sesuatu Memuji sesuatu Menganggap keramat sesuatu Maka timbulnya kesyirikan Di dalamnya Ini yang berbahaya Ini adalah mandi yang dimana Mandi tersebut Yang tidak diperbolehkan Di dalam syariat Misalkan Dia mempercayai satu batu Batu mempunyai kekuatan Satu keris-keris mempunyai kekuatan Atau satu peci Pecinya mempunyai kekuatan Atau satu benda itu Mempunyai kekuatan Dimandikan Dikhususkan Dan dia memuja Ataupun memujinya Dan lain sebagainya Ini yang membahayakan Atau dia punya pedang yang bagus Pedangnya ini Ada isinya Ada kodamnya inilah dan sebagainya Dimandikan di ini kan Nah inilah yang tidak Dibenarkan dalam syariat Jadi mandi ada aturannya Mandi ada sunahnya Mandi mendatangkan pahala Ada juga mandi yang bisa Membahayakan dirinya Karena ada unsur syirik di dalamnya Oleh karena itu Kembali lagi Kalau perempuan Yang dimana dia mengandung Di bulan tersebut Terjadi gerhana bulan Atau terjadi gerhana matahari Maka disunahkan Untuk banyak beristikbar kepada Allah Minta ampunan kepada Allah Tetaplah di rumahnya Jangan kemana-mana Bermulajat kepada Allah Agar Allah selamatkan Daripada balak wabah Ataupun musibah Dan sodakolah Sebanyak-banyak yang dia milikinya Dan kalau dia belum Membayar zakat Maka keluarkanlah zakatnya Karena zakat itu wajib Dan dia bersodakoh Karena sodakoh adalah sunnah Inilah yang mendatangkan Sebuah keberkan Dan keridoannya Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu terakhir Kita berharap sebagai manusia Ikutilah syariat agama Dengan baik dan benar Carilah guru yang alim Yang salih Salih haim Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak keluar Daripada garis aturan Yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW Yang mengikuti aturannya Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Dalam hadis Binti seperti itu Astaga Terima kasih Abie Busman Untuk penjelasannya Ternyata Gak ada hubungannya ya Gerhana dan juga ibu hamil Takutnya terjadi kenapa-napa Betul Terima kasih untuk penjelasannya aja mas Sekarang aku mau bacain lagi ya Pertanyaan dari jamaah Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Wah Melalui surat lagi Kurirnya nih Halo kesini mobil Kesini Halo Ngobok Ngobok nih Salah Eh mundelok Ayo kesini Oke Aku samperin aja deh Salah gitu Iya Kok gak jalan ya Gak bisa ya Yang jetirnya kurang ini Eh eh Malah jalan Oke Ustadz Ngambil suratnya Apa balikin lagi mobilnya Ustadz Suratnya ada isinya Harus dibalikin katanya mobilnya Ustadz Ustadz udah dibalikin mobilnya itu Oh dibalikin Maksudnya dibalikin Dikembalikan Bukan dibalik mobilnya Maaf 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 Udah Ya udah makasih ya Suratnya ya Ada surat lagi Masya Allah Ya juga ya Dibalikin Terima kasih ya jam awal udah mengirimkan suratnya Aku bacain nih sekarang nih Oh gak ada namanya lagi sama daerahnya Soalnya biasanya suka ada yang nulis daerahnya gimana gitu ya Assalamualaikum Ustadz dan Habib Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya mau nanya Alhamdulillah saya baru memeluk Islam Masya Allah Mu'alaf berarti Ya dan ada yang menganjurkan saya untuk mandi sunah Karena mu'alaf Apa ini ya Karena mu'alaf juga katanya Pakai daun bidara Wah mandinya pakai daun bidara Ustadz Saya gak tau mau nyari daun bidara dimana Ustadz Saya takut jika saya tidak mandi mu'alaf Maka pahala saya bisa berkurang Mohon solusinya Ustadz Wah ini bagaimana nih Ustadz saya mohon dijawab melalui tausia Ustadz Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernah dilakukan sebelumnya itu auto Terkonversi jadi pahala Jadi bahkan sebelum dia masuk Islam kemarin Itu ketika dia masuk Islam langsung terhitung Pahala kebaikan-kebaikan yang terjadi sebelumnya Dan kesalahan-kesalahan yang pernah Dia lakukan sebelum masuk Islam diampuni dosanya Sama Allah SWT tanpa mandi Tanpa wuduk tanpa apapun itu Subhanallah jadi jangan khawatir Dengan mengatakan kalau saya tidak mandi dengan bidara Saya takutnya tidak diterima pahala saya Oh tidak yang wajib mandi itu Adalah ketika sudah masuk Islam Lalu dia junub wajib mandi Ketika masuk Islam dia dalam keadaan haid Setelah haid wajib mandi Ketika sudah masuk Islam dia dalam keadaan berharas besar Wajib mandi Tapi orang yang sebelum belum masuk Islam Lalu dia masuk Islam Jangan dipaksa untuk mandi Tapi sunnah mandi Jadi bukan wajib mandi Tapi sunnah mandi Kenapa sunnah? Yang pertama kisah Thumamah Thumamah adalah buronan dalam Islam pada saat itu Buronan para sahabat yang dibadina Karena Thumamah ini banyak membunuh orang Islam Sahabat pada saat itu ketika peperangan Akhirnya jadi buron Suatu ketika Thumamah ditawan Akhirnya ditahan sama pasukannya bagina Nabi SAW Di Madinah diikat di tiangnya Madinah Ya ditawan di sana Tapi dia ketika waktu makan dikasih makan segala macam Tiga hari berlalu Thumamah akhirnya ditanya sama Nabi Mau kau masuk Islam? Kata Thumamah saya mau bebas Kalau kau mau bebaskan saya bebaskan Kalau kau mau bunuh saya silahkan bunuh Saya pantas untuk dibunuh Akhirnya diloloskan sama Nabi SAW Ya udah deh pulang aja kalau gitu Tiba-tiba Thumamah ini pergi mencari sumur Lalu mandi kemudian datang kembali kepada Nabi Dengan mengatakan Jadi dia mandi dulu baru masuk Masuk Islam Subhanallah ini dari yang pertama Yang kedua ada juga sahabat yang ketika mau masuk Islam Diperintahkan juga mandi oleh Nabi SAW Maka dari sini berbeda pendapat ulama Antara wajib atau sunnahnya Ada yang mewajibkannya jika dia dalam keadaan haid Jadi kalau dia dalam keadaan junub Atau haid Atau yang menyebabkan dia untuk mandi Maka dia memang wajib mandi Karena sudah login Islam Sudah masuk Islam Tapi ada juga ulama mengatakan Hukumnya hanya sekedar sunnah Untuk apa? Untuk membersihkan dirinya dari kesalahan-kesalahan masa lalu Kalau saya sendiri Kami sendiri berpendapat Tetap mandi itu adalah sesuatu yang sangat baik Maka ketika masuk Islam Mu'allaf-mu'allaf yang datang kepada kami Kami sarankan untuk mandi Tapi kami tidak memberatkan mereka untuk mandi Kami sarankan untuk mandi Tapi kami tidak mewajibkan mereka untuk mandi Jangan sampai orang yang datang kepada kita Mau memeluk Islam Baru dengar persyaratannya aja udah takut Gak jadi deh Jangan sampai kita memberatkan Namanya mu'allaf Kita membuka pintu selebar-lebarnya Untuk memudahkan mereka Karena memang Islam itu indah Islam itu agama yang mudah Islam itu menyelamatkan dunia Wal'akhirah Hefzun nafas Maka disunahkan untuk mandi Bagi seorang mu'allaf Tata caranya seperti mandi biasa Artinya Dia memasuki tahap hidup yang baru Jangankan hidup yang baru Kita mau masuk ketemu dengan rumah baru Atau kantor baru Atau mau ke mall aja mandi Apalagi ini masuk agama yang baru Masuk agama yang baru Intinya dia adalah diri yang baru Manusia yang baru Karena masuk Islam Insya Allah Dengan mandi Pahalanya banyak Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Baginda Nabi Sallallahu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Jawa juga jangan kemana-mana ya Sesehat lagi aku mau ngebacai pertanyaan yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam itu indah Gak lama kok Tetap di Islam itu indah Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Gak lama kok Sampai jumpa di video selanjutnya